Informasi lainnya, saudara, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menganggarkan 1 miliar rupiah untuk memperbaiki ruas jalan provinsi yang rusak akibat tergenang banjir. Selama musim hujan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah banyak menerima laporan mengenai kondisi jalan yang rusak seperti berlubang akibat tergenang banjir maupun akibat pergerakan tanah. Beberapa titik ruas jalan di jalur pantura Kota Semarang yang mengalami kerusakan cukup parah seperti di jalur pantura Mangkang dan jalur Kaligawe yang usai terendam banjir. Untuk mengatasi kerusakan jalan akibat banjir, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan anggaran 1 miliar rupiah untuk mengatasi kerusakan jalan akibat banjir. Salah satu pengguna jalan mengeluhkan kondisi jalan yang rusak parah akibat terendam banjir. Pasalnya jalan rusak mengakibatkan kerusakan pada on derdeel kendaraan. Selain itu, kondisi jalan rusak juga membahayakan pengguna jalan. Sedih Pak. Itu sepanjang berapa? Kalau sekitar 5-6 kiloan. Dari regasi Mangkang itu Pak, sana 6-6 kiloan. Pak itu berdampak pada mobil nggak Pak? Ya berdampak sekali Pak. On derdeelnya? Kerusakan, kimpen-kimpen pada kocak semua, rodanya, parahnya putus. Ini putus satu yang depan, satu lagi nih. Kalau mau atas jeklek, jeklek-klek. Kepala DPU Bina Marga dan Cipta Karya Jateng, Hanung Triono, menegaskan, jalan rusak paling banyak terdapat di ruas Semarang, Grobokan, dan Grobokan, Blora. Untuk perbaikan jalan rusak di wilayah Jawa Tengah, biayanya telah menganggarkan 1 miliar rupiah. Upaya perbaikan jalan akan dilakukan dengan penambalan lubang dan pengerasan struktur tanah di jalan yang rusak dan akan dilakukan setelah kondisi jalan benar-benar kering agar pengerasan dan penambalan bisa maksimal. Maksudnya waktu ya, waktu karena hujan berarti kan waktu kita lagi sepandang dan juga basah ya, karena hujan kan lakar, sebenarnya kalau nambal pakai es pal itu kan harus kering ya. Ini juga menjadi jalan yang menjadi memperlambat pekerjaan. Dan juga pasik ya, overload. Overload itu luar biasa, karena makin dia lubang kecil, kalau tidak sekedar tangannya juga dia akan bisa makin besar. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten Kota terkait penanganan dengan proses perbaikan sementara jalan yang rusak sesuai kewenangan jalan masing-masing. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.